Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang materi pengetahuan tentang senam lantai Tujuannya agar anak-anak bisa memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai Senam lantai atau floor exercise adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alas berupa matras Matras berfungsi sebagai alat bantu utama untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atau cedera pada saat melakukan gerakan pada senam lantai Senam lantai di Indonesia sebenarnya sudah dikenal sekitar tahun 1912 Atau lebih tepatnya pada masa penyajahan Belanda Olahraga senam ini masuk dan diterapkan bersamaan dengan penetapan pendidikan jasmani Sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang ada di sekolah Pada tanggal 14 Juli tahun 1963 secara resmi organisasi tersebut dibentuk dan diberi nama Persani atau Persatuan Senam Indonesia Jenis senam lantai ada banyak dan tingkat kesulitannya juga berbeda-beda antara satu dengan lainnya Oleh karena itu dibutuhkan latihan bertahun-tahun lamanya untuk bisa melakukan gerakan yang bagus dan sempurna Berikut ini adalah jenis-jenis senam lantai yang mungkin perlu untuk kita ketahui Di antaranya adalah Roll depan atau forward roll Roll belakang atau back roll Sikap pesawat terbang Sikap huruf V Sikap posisi push up Dan sikap posisi blank Roll depan atau forward roll Merupakan suatu gerakan menggulingkan tubuh ke arah depan dengan bagian belakang badan ditengkuk seperti punggung, pinggang, serta panggul bagian belakang Kemudian yang kedua adalah roll belakang atau back roll Roll belakang merupakan salah satu gaya atau gerakan dari senam lantai yang mana saat melakukannya posisi badan berguling ke arah belakang badan Biasanya berguling melalui bagian belakang badan Mulai dari panggul bagian belakang yakni pinggang, punggung, serta tengkuk Yang ketiga adalah Sikap pesawat terbang Gerakan pesawat terbang dapat dilakukan dengan memposisikan tubuh menyerupai bentuk pesawat terbang Dimana keseimbangan tubuh berdumpu pada salah satu kaki terkuat Gerakan tersebut biasanya berguna untuk melatih konsentrasi dan keseimbangan tubuh Letak keseimbangannya berada pada salah satu kaki untuk dijadikan tumbuhan berat badan Usahakan, pemilihan kaki yang digunakan untuk menumpu adalah kaki terkuat Jika kaki terkuat anak-anak sebelah kanan, maka dapat menggunakan kaki kanan untuk menumpu dan begitu pula sebaliknya Yang keempat adalah sikap huruf V Gerakan untuk membentuk huruf V merupakan salah satu latihan gerak keseimbangan Gerak keseimbangan merupakan salah satu gerak dasar dalam olahraga Yaitu gerak non-lokomotor yang artinya adalah gerak tanpa berpindah tempat Selanjutnya adalah sikap posisi push up Push up adalah gerakan mengakat tubuh dengan menggunakan kedua lengan Push up biasanya dilakukan di lantai Dan gerakan push up dilakukan untuk melatih kekuatan otot tangan dan menjaga kebugaran tubuh Yang selanjutnya adalah sikap posisi plank Posisi plank mirip dengan push up Perbedaannya, jika push up dilakukan dengan gerakan naik turun Plank mengharuskan bertahan dalam posisi tersebut semaksimal mungkin Yang keempat adalah unsur-unsur senam lantai Terdapat unsur keindahan, unsur kekuatan, unsur keberanian, unsur kelenturan, unsur kelewesan, dan unsur keseimbangan Yang pertama adalah unsur keindahan Keindahan dapat ditumbuhkan dengan cara membuat beragam variasi gerakan yang digunakan dari gerakan yang dilakukan Yang kedua ada unsur kekuatan Kekuatan tentu saja akan menjadi unsur terpenting dalam senam lantai Sebab beberapa gerakan yang ada dalam senam lantai membutuhkan yang namanya kekuatan untuk melakukan gerakan yang baik Yang ketiga adalah unsur keberanian Senam lantai dan senam artistik lainnya akan memerlukan keberanian tersendiri untuk melakukannya Sebab dalam olahraga ini dituntut agar dapat mengalahkan rasa takutnya sendiri Sehingga ia mampu dan berani melakukan gerakan yang sulit Serta tetap bisa menjaga keseimbangan, keluasan, dan juga keindahan geraknya Yang keempat adalah unsur kelenturan Tubuh yang lentur mempunyai fleksibilitas tinggi untuk melakukan berbagai jenis gerakan yang sulit Contohnya kayang, salto, meroda, roh, dan lain sebagainya Kelenturan juga menjadi hal yang penting guna menciptakan gerakan-gerakan yang estetis atau indah Yang kelima adalah unsur keluasan Keluasan gerak dan rasa percaya diri pada saat melakukan gerakan diperlukan Supaya pada saat melakukannya tidak canggung dan juga bingung terhadap gerakan yang dilakukan Yang keenam adalah unsur keseimbangan Tanpa keseimbangan yang baik, rasanya akan sangat mustahil untuk dapat melakukan performa terbaiknya Alih-alih, ia akan jatuh duluan sebelum melakukan gerakan yang sulit Jika keseimbangannya tidak dapat dikelola dengan baik Yang kelima adalah manfaat senam lantai Sama halnya dengan olahraga lainnya, senam lantai juga memiliki manfaatnya tersendiri Berikut ini beberapa manfaat senam lantai yang perlu kita ketahui selain untuk menjaga kesehatan Di antaranya adalah Yang pertama adalah menjaga dan mengoptimalkan kesehatan tubuh Yang kedua dapat menambah tinggi badan Yang ketiga dapat membantu dalam menguatkan tulang serta membantu pertumbuhan tulang Yang keempat dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan jantung untuk berdetak lebih teratur Yang kelima menjaga kebugaran dan kesehatan anggota tubuh Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah beres Mudah-mudahan materi ini bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh